Ini kan company mau IPO di Hongkong Tapi ada regulasi di Indonesia yang mereka tuh Ada ini lah ya, mungkin tidak sesuai dengan regulasi di peraturan di Indonesia Mungkin ini kalau buat gue orang awam nih yang baca nih, buat gue orang awam Kok orang mau IPO di luar, apa hubungannya sama di Indonesia bro? Good question Apa hubungannya? Kan IPO-nya kan di luar, di Hongkong kan? Kenapa di Indonesia jadi pengaruh tuh bro? Ini meng-highlight ketidak keterbukaan peraturan di Indonesia Atas masuknya investasi asing Apa itu? Di Indonesia itu, gak boleh IPO perusahaan asing Selamat datang di Mersrum, kerja terus mat di belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan, ini dua kedua kalinya ya Temen gue Frank Utapea, apa kabar bro? Sabar ya, thank you, thank you Gue yang thank you, gue udah mau datang lagi Pas lagi lewat? Banjir pas lagi lewat Pas lagi banyak bintang di sini Oh gitu Nah kalau udah ngundang dia nih, biasanya nih Obrolannya nih gak akan pernah santai Bro kemarin ini ya, episode kemarin Lagi pas lu datang, kita kan bahas tentang Banyak hal lah ya, investment lah Terutama ya hukum bisnis, investment yang investasi bodong Proteksi investor Proteksi investor, segala macem Dan sebenernya kemarin tuh gue pengen ngundang lu juga bahas tentang TikTok shop yang akhirnya di ban tuh Iya, mereka udah mengambil sikap Iya, mereka udah mengambil sikap ya Nah cuman gini bro, ini kan gue ngeliat fenomena kan ada dari luar ya Ada perusahaan, entitas dari luar masuk ke Indonesia Cuman kan akhirnya mereka ya mungkin secara regulasi belum bisa memenuhi ya bro ya Kurang lebih ya Nah, tapi bro, tapi ini gue baru baca berita nih Ini ada beberapa media kayak kata data nih membahasnya Jadi ada sebuah company Itu mau IPO Di Hongkong Tapi kemungkinan bakal terganjal Regulasi di Indonesia nih bro Nah Gue sih penasarannya gini bro ya Ini kan company kan Mau IPO di Hongkong Tapi ada Regulasi di Indonesia yang mereka tuh Ada ini lah ya Mungkin tidak sesuai dengan regulasi di peraturan di Indonesia Mungkin ini kalau buat gue orang awam nih yang baca nih Buat gue orang awam Kok orang mau IPO di luar Apa hubungannya sama di Indonesia bro? Good question Iya, apa hubungannya? Kan IPO-nya kan di luar Di Hongkong kan? Kenapa di Indonesia jadi pengaruh tuh bro? Jadi gini Kemarin kalau inget di episode kemarin Gue kan banyak memfokal terhadap proteksi investor asing Investor lokal udah pasti Investor lokal udah pasti It goes without saying Memang Indonesia ini kan kaya ya Lu usaha apa ya? Yang gak kaya orang di Indonesia ini Iya, buka makanan di pinggir jalan kaki lima aja bisa kaya Beauty produknya kaya semua Iya kan? Beauty produk Udah gitu kayak Story rights to riches-nya kayak Di Indonesia ini kan dalam 30 tahun Tiba-tiba ada yang IPO lah Ada yang tiba-tiba punya Lambo 10 Walaupun belakang kan ada yang ketahuan robot trading Gitu nanti kita ngomong kan? Ini lucu nih Jadi gini Memang gue selama ini vokal Tentang proteksi investor asing di Indonesia ini Sangat kurang Kenapa? Karena gue ngomong berdasarkan pengalaman di kantor gue sendiri Gue kan banyak megang Selain perusahaan-perusahaan lokal Perusahaan BUMN Gue juga banyak megang perusahaan asing Iya kan? Tapi kita harus fair Kita harus fair Ada juga memang perusahaan asing yang tidak comply dengan hukum Indonesia Oke Dalam segala jenis industri Kita gak usah ngomongin Kita gak usah ngomongin Pengusaha deh Ada orang asing aja Yang mau beli aset di Indonesia Ngelanggar hukum aja banyak Bali Itu rahasia umum Yang tiba-tiba jadi fotografer Cari bikin kerjaan Jadi model Oh lebih parah lagi Yang saya dengar kemarin dari teman saya Ya saya sebutnya namanya dari Ajik Krishna Itu tokoh pengusaha di Bali Itu disana Dari Cina Orang kalau datang katanya Mereka tuh datang Mau pre-wet Buat fotografer sendiri Buat fotografer berarti dari China juga? Dari China Dari China Dan fotografernya belum tentu punya izin Punya izin kerja Visa kerja di Indonesia Visa-visa turus ya pasti Ya Gimana mengurus ya Ya kan orang paling syuting dua hari Ya kan Ya itu It highlights of Itu highlights dari penegakan hukum negara kita gitu loh Memang itu pertama Susah dibuktikan Ya Dibuktikan belakangan Ya kan Nah kedua Ada lagi yang lebih parah Ini lebih gila Yang di Bali ya Kita mulai dari Bali juga Baru-baru kita mulai ke yang lain Yang udah Yang udah sampai level IPO Kedua Pedagang souvenir Tau gak di Bali itu Katanya Turis-turis China ini kalau datang Dia ke toko souvenir itu Rupanya pedagangnya orang asing juga Dan Tinggal pilih mau yang mana Tiba-tiba udah dikirim di rumahnya Back home Jadi yang jual juga bukan orang lokal Dia disitu gak beli Coba ngeliat barang Oke lo pilih-pilih Ntar begitu pulang ke rumahnya Dua minggu lagi udah nyampe Jadi Gak ada pertukaran uang Gak ada devisa di Indonesia Mereka datang Jadi transaksinya gak terjadi di Bali Mereka punya aplikasi itu Mereka kan Aplikasi-aplikasi bayar itu kan langsung Scan Langsung dia scan kan Jadi di Bali itu tidak ada pertukaran uang Jadi tidak ada potokan pajak terhadap lokalnya Jadi Untuk Memang Untuk mengkritik investasi asing ini Kadang-kadang harus masuk dari level Kehilangan state income Pajak Terlepas dari proteksi Indonesianya ya Itu aspek kedua Nah Itu katanya sudah pernah ditindak Nasirnya kan udah gak ada lagi Oke Itu Tapi itu memang sempat menjadi Menjadi isu yang Panas di Bali Video gitu Jadi orang asing datang ke Indonesia Oke lah waktu datang Dia kan pasti bayar biaya tiket Apa itu kan ada Ada Cukainya kan Untuk masuk Cukainya tiket Gala macam Tapi selama disini Dia foto-foto pake kameramen dari Cina Terus dia Pake jualan souvenir Suvenir rupanya dibuat disana Oke Mereka bikinnya disana Disana aja Tunggu nyamping rumahnya aja Disini cuma ngeliat barang aja Jangan di scan Liat foto Bawa yang mana Udah beres Jadi tidak ada income secara PPN transaksi Dan tidak ada PPH Pajak penghasilan orang yang jualan Nah Ini satu Kedua Property Emang property orang asing boleh? Dulu kan belum boleh Oke dulu belum boleh Dulu belum boleh Apa yang mereka buat? Mereka pake perjanjian-perjanjian Perjanjiannya dengan? Dengan Orang Indonesia Yang namanya boneka Nomini lah Itu nomini Nomini berarti apa? Ini kayak numpang nama aja gitu Nomini itu numpang nama Yang pake numpang nama ini Bukan hanya Orang asing Faktanya Orang Indonesia juga pake numpang nama Contoh Supercar Sering kan waktu pas lagi Orang pajak kenceng Ngejar supercar Begitu di cek yang Sertifikat BPKB-nya Siapa gitu Rupanya nama supirnya Atau rupanya nama Siapanya Itu udah sering Gitu loh Jadi Aspek ini Sudah Lama terjadi di Indonesia Harus diakuin karena Ada pembiaran yang terlalu lama Pembiaran Pembiaran terlalu lama Pendagakan Hukumnya ada Cuma kadang-kadang Saya akan disayangkan kurang Jadi ada Pembiaran terlalu lama Nah Masuk dari sana Kita masuk ke jasa Ini kan di Bali nih Turism Masuk ke jasa profesional Iya Jasa profesional Iya kan Saya ngomong Praktek saya Pengacara Iya Tau gak banyak pengacara asing itu Dateng ke Indonesia Gak pake visa kerja Oh iya Karena apa Orang Indonesia Orang asing itu Kalau mau kerja Jangan kan jadi pengacara deh Kerja di perusahaan Dia perlu kita sama imtah Iya betul Iya kan Di dunia bisa apapun Faktanya Banyak orang yang pake visa harian Iya kan gitu kan Kalau misalnya ada kantor nih Misalnya dari luar Iya Misalnya siapanya dateng gitu kan Itu bisa dimengerti Ke Indonesia Tapi misalnya tinggalnya sebulan gitu Itu kan Nakap gak Iya sebulan Abis itu kan Ini yang gue tau ya Jadi tinggal sebulan Misalnya visa yang udah mau habis Dia keluar dulu bentar Ke negara mana Misalnya ke Singapura Seminggu Abis itu baru masuk lagi ke Indonesia Tapi dia dateng ke kantor Bekerja Betul Bekerja Boleh top Masalahnya Ada beberapa Pekerjaan di Indonesia Kan itu Harus melewati Tes Sertifikasi yang bertahun-tahun Gak bisa dong orang dari luar negeri Tiba-tiba datang Nakap gak Bedakan Teknisi di perusahaan Engineer Kalau engineer kan setahu saya Gak perlu sertifikasi Kayak pengacara sama dokter Dia sekolahnya Mungkin seluruh dunia sama Tapi kan di Indonesia ini Kita punya sertifikasi lokal lagi Gitu loh Nah Caranya apa Mengelabui hukum Mengelabui hukum Kalau pengacara Dia pakai caranya apa Dia sebagai konsultan Bukan sebagai pengacara Konsultan bisnis Oke Itu ada Bisnis konsultan Tapi juga Yang ngomongin hukum Kan saya buktiin ya Lagi meeting Meeting-nya di Age Club Atau di Di mana Kita gak bisa kan Musik kenceng gak ada orang denger Gitu loh Kenapa? Karena Kalau pengacara asing itu Tidak boleh bersidang di Indonesia Tidak boleh kasih advice Hukum Indonesia Hukum Indonesia ya Selalu ada jalan keluar Kalau orang berprofesi Ada Caranya Ya kan Kalau orang berbisnis Ada caranya Ya itu pakai apa? Pakai perjanjian Perjanjian Ya kan Jadi saya ada cerita lucu Jadi Ini kan kemarin hari Hari Kita ngomonglah hari Jumat Hari Sabtu ya Hari Sabtu Jadi Gue kan lagi Stay in nih seharian nih Lagi mau Jakarta Maraton Hari Minggunya kan Gue akhirnya kayak lari Terus Hari Sabtu itu Gue Ya Lihat Biasalah Kadang-kadang Banyak teman-teman lawyer Lari juga Ngobrol di grup Tiba-tiba Ini ada Ada perusahaan asing nih Yang ada bisnisnya di Indonesia juga Gue lihat Oh ini Gede nih Duitnya gede nih kan Begitu dilihat Loh kok Isi prospektusnya Berbeda dengan apa Isi undang-undang Oke Yang beda apa bro? Yang beda apa bro? Berbeda gini Berbeda dalam arti Saya kembali dulu Ke tadi Investasi asing ya Ini kita harus Mundur ke belakang Investasi asing itu Saya kira kunci Untuk maju Sebuah negara Kenapa? Selain ada masuknya capital Ada masuknya juga Transfer of knowledge Iya betul Itu yang paling penting Ya kan Makanya Indonesia Apalagi Pak Jokowi 10 tahun terakhir kan Promohin investasi Asing kemana-mana Bahkan dalam pidato Presiden pun Lagi ke Cina Kemana-kemana Itu kan selalu Kayak IKN juga kan Dia promohin Nah Tapi kan Ada alasan Kenapa Dalam semua industri Ada usaha-usaha Yang Tidak 100% Asing boleh masuk Oke Berarti tiap industri Beda-beda Bisa beda-beda ya Beda-beda Kenapa? Karena pemerintah Melalui Peraturan Presiden Dan melalui BKPM juga Kan BKPM kan Kudasih Pernah Modal Dia membuat Yang namanya Negative list Negative list Batas Oke Batas Kayak pertambangan Apapun Semua industri ada Enggak Pokoknya Semua industri Bahkan setelah Diatur industri umumnya Ada lagi spesifik-spesifiknya Turun lagi Ada subholdingnya Oke Nah Kalau dilihat-lihat Memang Aplikasi orang Aplikasi hukum Pengertian hukum Yang orang asing Beli properti di Bali ini Itu kan pakai perjanjian tuh Dibikin sewa panjang Oke Kalau di Bali kan gitu kan Bukan di Bali Di seluruh Indonesia Di seluruh Indonesia Jakarta pun ada Seluruh Indonesia Dipakai sewa panjang Kenapa sewa panjang Dengan sewa panjang Orang Meninggalin itu Sekarang-kenal Sudah kayak pemilik kan Iya Downsetnya apa Downsetnya Di mata hukum kan Yang diakui sebagai pemilik sah Adalah yang terdaftar Yang ada di ini ya Di kepemilikan Ada di kepemilikan Yang tercatat Di BPN Atau di Menkumham Kalau itu saham ya Jadi Di Indonesia ini kan ada Badan-badan Ininya Badan yang Certified Untuk registrasinya Nah Di situ Terjadilah Banyak yang dicolong Rupo-perti Oke Dia jualnya ke orang lain Tapi sebenarnya Itu Begini ya Cara pikir simpelnya Begini ya Itu sebenarnya punya dia Tapi kan karena dia Nggak bisa memiliki Nggak bisa memiliki Kan kata kunci ya Karena dilarang oleh hukum Iya Karena dilarang hukum Maka dia masuk ke Bajanya perjanji ya Iya Jadi dia bisa Dia cari aja orang lokal Buat seakan-akan Atau kadang istrinya Oh kadang istrinya Kadang istrinya Oke Atau kadang suaminya Kalau misalkan itu Kalau itu boleh gak sih Kalau misalkan suami istri Suami istri boleh Tapi kan banyak yang Sebenarnya pernikahan itu Bukan Pernikahan beneran Iya kan Iya juga sih Bahkan kemarin Saya ketemu Putusan pengadilan Yang ngaco juga Di Bali Malah Diputusan Dia diserahkan ke Suaminya Di Batang Tapi belikan si istrinya Kembali ke Bisnis Dalam bisnis Harus diakuin Memang Di Indonesia ini Nomini Banyak dipakai Dalam bisnis Nomini Banyak dipakai Seperti Jadi Jadi Kalau dulu nih Kalau dulu gue mengkritik Penegak apa Perlindungan Investasi asing Sekarang gue mengkritik Investasi asing Kita fair dong Kita orang harus balance Iya betul Kenapa Kenapa Dalam industri-industri Dibatasi kemilikan asing Biar tidak Didominasi kan Satu didominasi Kedua Pasti ada National interest Betul Ketiga Pasti Gini Kedua Contoh Tambang Tambang itu kan Orang maunya Jadi milik Orang Indonesia Undang-Undang Dasar Ya kan Segala yang di perut bumi Dan segala yang di atas Di atas bumi Itu kan buat Kemakmuran orang Indonesia Itu kan kalau-kalau tambang Ya kan Nah Kalau dalam industri-industri lain Yang bukan National resource Itu kan berarti ada alasannya Dari segi politik Aupun dari segi National security Kenapa kalau politik Kalau politik Tak ditakutin Industri tersebut Kalau misalkan Di kuasa asing Sewaktu-waktu negara Punya masalah Dengan negara itu Bisa disusupin Oke Gitu loh Bisa disusupin Contoh Social media Social media ini memang Kita harus akuin Domainnya kadang-kadang Di luar negeri Betul Negara hanya bisa Men-stop akses Ya kan seperti Korea Utara Kan masih Di-stop akses juga Ya kan Surfer di luar Di Cina juga kan Perusahaan-perusahaan Social media Amerika Kan Dilarang masuk Dilarang masuk Kenapa itu ada pikiran Kedepannya Takut suatu saat Jadi mungkin Keadaan geopolitik Kelama mana Saya bukan Ahli politik Jadi saya cuma Logikanya kesana Tidak bisa disusupin oleh Orang-orang yang Mau menguntung Mau mengambil keuntungan Di Indonesia Lewat social media itu Ya kan Betul Nah sekarang Kalau Misalkan itu Industri-industri yang Menjadi bagian dari kehidupan Sehari-hari Apakah itu Tidak bisa disusupin Pasti bisa Sangat bisa Sangat bisa banget Ya kan Itulah kenapa kita Harus tahu dulu Kenapa dibuat Negatif list gitu loh Kenapa dibatasi Kepemilikan asing Lu boleh masuk asing Tapi tidak sebagai Majoritas Oke Kenapa Karena kalau lu Majoritas Lu bisa mengontrol Day-to-day Operasinya Negara itu Sorry Bisnis itu Bisnis itu Jadi itulah kenapa Dibuat adanya Negatif list gitu loh Tapi faktanya Memang banyak yang melanggar Di Indonesia Caranya dengan nomini tadi Caranya dengan nomini tadi Yang diubah itu kan Nama-namanya Jadi seakan-akan Yang punya Perusahaan itu Orang lokal Bukan seakan-akan Secara undang-undang PT Yang diakuin Aja pemegang saham terdaftar Tapi namanya orang lokal kan Which is Orang itu Dan di Indonesia itu Yang diakui Kepemilikan Adalah yang terdaftar Di Akta Anggaran dasar Yang terdaftar Disitulah Tertulis Ya ini pemiliknya Karena apa? Di Indonesia Tidak mengenal Konsep trustee Trustee apa itu? Apa itu trustee? Trustee itu adalah Seperti di BVI-BVI Apa itu BVI? Yang panamai paper sekemarin Yang Indonesia Jadi perusahaan Perusahaan Kalau di situ kan perusahaan cangkang Ya kan? Yang ditulis Pemiliknya ABCD Pengurusnya ABCD Di belakang Beneficerinya Penikmat Beneficerinya Penikmat manfaat Beneficerinya Penikmat manfaatnya Orang lain Oke Gitu Itu tidak ada beda Di Indonesia Cuma di luar negeri Trustee boleh Trustee itu You hold the asset Asset ini PT Atas nama trust Gitu loh Makanya kadang ada foundation Atau segala macem kan Tapi Ya itu juga di Indonesia Rupanya Belakangan Dengan satu cara Or another Ketahuan lah Peniring Manfaatnya itu Bukan orang-orang Yang terdaftar itu Oke Jadi Jadi Poin hukum Yang disini Sebenarnya Memang sering terjadi Dan memang ini Bukan pandemik ya Ini epidemik Karena gak boleh diberhenti Yaitu apa Pertanyaan hukumnya Dan ini pertanyaan Yang harus tanyakan Ke capres berikutnya Capres-capres berikutnya Karena kan Kalau lagi Masa kampanye kan Selalu dua hal Penegakan hukum Sama Nasionalisme Ya Nasionalisme Buat apa Kita menghabiskan Anggaran Membuat undang-undang Kan membuat undang-undang itu Perlu anggaran Perlu dilakukan Apa Sudi banding Sudi banding RDP Dengan pendapat Ya kan Ada surveinya Ada researchnya Itu kan perlu anggaran semua Kalau Ujung-ujungnya Dilanggar juga undang-undangnya Gitu loh Buat apa Dibuat Negative list Di industri manapun Kalau dilanggar Tapi kan Pertanyaannya adalah Kalau tadi lu bilang Ini jadi Sakan-akan Kamen ya Berarti kan Ada pembiaran dong Sangat ada Apakah memang harus Nunggu ada yang Lapor dulu Kan Pemerintah itu Punya menteri-menteri Iya betul Tapi Masalahnya Mereka Kalau ini Kan tadi lu bilang kan Case ini Gak cuman satu kan Iya Berarti kan ada banyak kan Betul Nah berarti sebenarnya Harusnya Pemerintah Siapapun itu yang berwenang ya Harusnya bisa langsung Tindak dong Kalau emang ternyata Mungkin kadang belum tahu Karena belum tahu Kadang belum tahu Karena kan Mereka itu punya Mereka itu juga Banyak urusan ya Iya Kayak dulu kita bahas Satgas paspada investasi Waktu kita ngomongin Investasi bodoh Mungkin kadang belum tahu Gitu loh Tapi sekarang Kalau udah ada pemberitaan Dia wajib Dicari tahu lebih lanjut Gitu loh Wajib cari tahu lebih lanjut Nah Masalahnya sekarang Masalahnya sekarang gini Indonesia itu Kadang Enggak Serba Indonesia ini Bisa dibilang Kadang kebijakan serba salah Gimana tuh serba salah? Contoh Memang jago-jag pengusaha juga sih Karena gini Kalau pengusaha Sudah Membuat Suatu Bisnis yang Menjadi bagian dari hidup Kalau pemerintah menindakkan Bisnisnya habis Bukan habis-habis It's not a popular Policy yang you make Gitu loh Iya kan Elektabilitas turun Iya kan Popularity lo turun Atau lo dipanggil ke istana Lo ngapain sih Kayak gitu loh Kalau Kalau sudah terjadi Continuity Dari industri tersebut Iya kan Apa itu Continuitynya? Dua aspek Kelangsungan hidup Rakyat Diperlukan Dan kedua Menjadi Infrastructure Yang diperlukan orang Untuk hidup Gitu loh Kalau gak ada ini Collapse semuanya Ada snowball effectnya Gitu loh Ada snowball effectnya Masalahnya Iya Mau stop sekarang Atau stop entar Pas beneran kejadian Dan kebanyakan kan Kejadiannya Setelah Setelah Sudah tidak bisa FDX FDX dulu kan sebenarnya Itu kan telanjang Iya kan Yang invest Big Top-top Bisa semua kan Kenapa nunggu Macet Withdrawal Memang mungkin Ada prosen Cons ya gitu loh Kalau sekarang Lu bangunin macet Dan tidur Tapi kan Dengan kayak gitu Siapa yang di cover Jadi lu harus memilih Mau menyelamatkan Sekarang Tapi merugikan Seribu orang Atau Men-stop entar Tapi tidak menyelamatkan Seribu orang Kan ujung-ujungnya kan Pasti Orang-orang kecil Rakyat kan Yang Ada industri-industri Yang memang Itu balik ke Negative list tadi Iya kan Kenapa industri-industri strategis Itu dibatasin Contoh jasa pos Iya kan Atau jasa delivery Atau Apa lagi Kalau tambahkan itu Nasional resource Itu kepunyaan Indonesia Atau Negative list ada apa lagi ya Saya lupa Kalau power plan ada gak Pokoknya banyak lah Industri-industri strategis Terus Industri Telekomunikasi Gitu loh Yang mirip-mirip Kayak gitu Itu kan kenapa Karena Kehidupan orang sehari-hari Bertahan dari situ Ini hanya dari sisi Kebutuhan sehari-hari ya Nah Sekarang kita masuk ke Proteksi pengusaha lain Proteksi pengusaha lokal Pesan apa yang mau diberikan Oleh pemerintah Kalau Pengusaha lokal Di suatu industri Komplek terhadap hukum Datang pengusaha lain Dari luar negeri Iya kan Ditabrak semuanya Ya kan Udah ditabrak Memang mereka menghancurin Bisnis yang pengusaha lain ini Iya kan Tapi kan Mereka melakukan itu Dengan Ada yang potensi Dudogaan Melanggar hukum Gitu loh Yang lain Marah gak Udah pasti marah Udah pasti marah Kalau mereka boleh Kenapa gue gak boleh Jadinya Tapi masalahnya memang Industri ini memang Dibatasin Selain memproteksi Orang-orang Indonesia Juga memproteksi juga Ini aspek keduanya Memproteksi pengusaha lokal Gitu loh Udah kayak gitu Yang sering terjadi di Indonesia Udah mereka tabrak ini Dia pake jualan di luar negeri Cari funding Iya kan Ini cari funding Gue di Indonesia profitnya udah segini loh Growthnya segini Lu mau invest gak di gue Returnnya bagus nih Gitu loh Itu Cari fundingnya di luar Ya mungkin usaha dia bukan di Indonesia dong Usaha dia banyak Tapi kan data di Indonesia dipake juga untuk jualan Gitu loh Makanya jadi Ini Menurut saya Pembiaran gitu loh Kalau nomini itu kan produk Gini loh Ibarat Gue dari kantor mau kesini Jalan kan banyak Infrastruktur banyak Mau naik mobil Mau naik angkot Mau naik kojol Mau naik LRT MRT ada Nah sama kayak nomini Nomini itu Produknya banyak Perjanjiannya bisa dipake banyak Yang berubah cuma namanya Sama kayak robot trading Orang nipu itu Yang beda cuma namanya Betul gak? Iya Jadi Bukan deh gue menyamakan nomini dengan robot trading Tapi kan di dua-duanya memang ada potensi duga melanggar hukum Nah Yang berubah hanya bentuknya Gitu loh Yang berubah hanya bentuknya Tinggal Gimana pemerintah Atau menteri yang terkait terhadap industri tersebut Menyikapinya Nah kalau misalnya gini bro Lihat saya akhirnya ketahuan nih Tindakannya apa dong bro buat perusahaan yang Oh Menteri yang Menteri tersebut Yang Membawahi pengawasan Bisa mencabut Bisa melakukan dua Mencabut Izinnya Dan yang Yang langsung kena kesasaran adalah Anggaran dasar di Indonesia ini kan nyambungnya ke Menkumham Database-nya di AHU Bisa mencabut satu sebaran hukumnya Berarti secara bisnis tutup tuh udah tuh ya Kalau barang hukum udah gak ada Ibarat manusia jantungnya diambil kan Iya Gitu loh Tapi izin lah Pertama dari izin Nah nama orang-orang diperjadikan nomini itu gimana tuh? Ya itu juga Menurut Jadi gue Gue masih ke undang-undang nih Undang-undang Pasar penanaman modal 2005-2007 Itu membahas Bahwa Ayat 33 Pasal 1 Orang dilarang mempunyai Usaha pinjam nama Atau memakai nama orang lain Ya kan Pelaku usaha asing Pelaku usaha asing Ayat 2 nya Kalau dibuktikan Maka Hal tersebut batal demi hukum Begitu loh Batal demi hukum Batal demi hukum Berarti apa? Atas arrangement mereka Yang bisa dibatalkan kan Satu perjanjian-perjanjiannya Ya kedua Produk Kalau menurut saya sih ya Harusnya itu produknya bisa dibatalkan Itu produk barang hukumnya Ketua melakukan itu Membantu kan jadinya Membantu Membantu terjadinya Suatu Structure arrangement Yang melanggar hukum Investasi di Indonesia Gitu loh Mungkin orang Orang luar negeri Waktu dia jualan itu Waktu dia nyari funding Itu gak Melanggap itu Biasa aja Nomini Structure Karena Satu Dia kan gak Sebut nomini Tapi kalau dibaca dari bahasanya Itu masih nomini Contoh Kalau bunyinya kayak gini Kalau bunyinya Kita di Indonesia ini Dibatasi oleh kemimpinan asing Satu Kita dibatasi juga oleh Undang-undang yang mengatur Line of vise kita Tapi Dengan kita Memakai perjanjian Perjanjian nih Kita sudah Memastikan Benefit dari Dan kita sudah memastikan Full operasional Dan Economic benefit Artinya apa? Artinya kan Kalau kata orang itu Lu gak perlu jadi Pemegang saham Untuk menikmati benefit Dari industri ini Karena kalau kita jadi Pemegang saham Kita gak bisa 100% Dangkap gak? Jadi misalkan gini Jadi misalkan Lu Mau mulai Usaha Ya kan? Di Singapur Ya kan? Singapur juri legal Ya kan? Mungkin Di Singapur itu Ada peraturan Yang membatasi Kepemilikan asing Sebesar 49% Atau hanya 30% Caranya gimana? Caranya yaudah Lu punya Temen lama kuliah Di Singapur Dia berarti Di sini di Singapur ya? Di Singapur Warga negara Singapur Yaudah PT Pakai nama dia aja Tapi duit Gua terima Dari 100% benefit Dari industri itu Kelu Temen lu terima gaji Tapi secara Pemegang saham Di Singapur Saya lupa Bisa satu orang Pemegang saham Oke caro dua Dia sama adiknya Gitu loh Dia pegang saham Nggak pengen dibuat Undang-undang Berarti Undang-undangnya Memang yang ada celah Untuk bisa kayak gitu Bukan Undang-undang Tidak ada celah Tetapi Orang selalu Menemukan cara Untuk mengelabui Undang-undang Iya Lebih benar Kayak begitu sih Iya Itulah gunanya lawyer Bener gak? Bener gak? Iya Masalahnya Cara-cara ini Banyak yang Melawan hukum Ada yang melawan hukum Ada yang tidak melawan hukum Gitu loh Tergantung perspektif Ya Cuma maksud saya Memang Cara-cara Maksud saya gini loh Ngapain kita buang-buang anggaran? Kita Kita Apa namanya Bikin negative list Ujung-ujung gak kepake Iya Jadi jaman formalitas doang Formalitas doang Iya Ya pas Jadi Jadi makanya waktu pas malam itu Gue gak usah tiru Tunggu ke Jakarta Marathon Gue lagi baca nih prospektus Terus Katanya Katanya lawyer gue boleh Katanya Ini tulisannya Bahwa Bahwa kontrak-kontrak ini Kontrak-kontrak ini adalah Mengikat Ya ada Memang ditulis resiko Kalau belakangan diketahui ini Tidak boleh ya Ijin kita bisa dibatalkan Mereka sadar akan hal itu Gitu loh Jadi mereka tau dan Mereka tau kan Mereka tau Gitu loh Mereka tau Maksud saya Kalau Memang Kayak gini Dibuka aja kerannya kan Jadi undang-undang itu dibuat Sebatas formalitas Ada aja Gitu loh Ya tapi kalau misalnya Tadi lu bilang Kerannya dibuka Berarti kan ada kemungkinan Satu entitas bisnis Didominasi sama asing Apa bedanya sekarang Iya Sekarang juga kan Jadi Kayak Kalau Bro pernah denger Gue pernah bilang Indonesia ini kadang gimmick kan Benyak narasino Ceremonial Iya ceremonial Iya kan Ya karena Lu membuat peraturan yang Gak boleh Ini Kita pro Indonesia Belakangan Pakai perjanjian Nomini Itu juga Voting rights lah Gak ada saham lah Pakai perjanjian hutang Yang gak pernah di call lah Itu ke Bali juga gitu Di Bali kan gitu Lu Lu Utang sama gue 100 juta lor 100 M Dijaminkannya pakai rumah itu Gitu loh Suatu saat di call Kalau misalnya Dia kabur Dia eksekusi Itu rumah Di Apa Di Apa Hak tanggungannya di call Kayak gitu Jadi Jadi maksud saya Pembiaran itu Jadi isu yang Hidup Bangun tidur Kalau lagi hot dibahas Habis itu hilang lagi Tapi kan itu udah biasa Buru kayak gitu Kalau lagi rame-rame Habis itu hilang Gak tau lanjutannya gimana Masalahnya sekarang Masalahnya sekarang Kenapa Wapres-wapres Capres-capres Yang membahas Penagakan hukum Tidak pernah Membahas Pembiaran Penagakan hukum bisnis Kan momentumnya nih kan Gitu loh Ini kan kalau Kalau ada tim sukses lagi Nonton nih Atau gak usah gitu deh Calek deh Calek-calek deh Yang Yang mau masuk Komisi hukum Ini hukum bisnis ini Sebenernya yang Apa bahasanya ya Sesuatu yang parah Tapi tidak pernah dibahas Gak seksi kali bro Buat mereka Gak seksi Untuk jualan media Betul Tapi duitnya gede Karena Kalau gak seksi Ngapain asing Rebutan masing ke Indonesia Bos Iya Tapi kan Lu bahas ini Jual itu jadi Campaign mereka Buat dipilih kan bro Iya Kayak kita ngobrol sekarang deh bro Karena masalahnya gini loh Sekarang Voter itu Kasih anak muda Saya denger ya 40% Betul Anak muda ini Sekarang mulai Mulai Wake Mulai woke nih Mulai apa Bilang-bilang apa ya Mulai woke ya Mulai terpanggil untuk Melakukan sesuatu yang benar Jadi mereka Yang gue perhatikan Mereka sekarang lumayan ngawasin loh Visi-misi Apa dia baca-baca Oh iya Kemarin PDF-nya di download Di Twitter segala Di Twitter juga boleh Jadi Ini penegakan hukum bisnis Ini yang harus Dimulai gitu loh Buktinya TikTok kemarin Banyak yang bersuara juga Karena yang usernya banyak kali bro ya Mungkin kalau usernya banyak Dan juga Ya tadi ya Kalau suara semakin banyak Yang bersuara semakin banyak Kan of course Jadi terlihat lebih seksi Iya betul Nah cuma sekarang ini Sekarang ini kan Gue pun juga tau Tentang kejadian ini pun dari lu nih bro Gue juga gak aware Tentang hal begini ya nih Karena memang gini Karena memang Awal bulannya itu Gue lagi main Instagram Jujur Tiba-tiba ada IPO terbesar Gitu kan Iya katanya IPO terbesar kedua ya katanya Nah terus gini Nah terus memang Ini satu yang gue masuk Ini meng-highlight Ketidak keterbukaan Peraturan di Indonesia Atas Masuknya investasi asing Apa itu? Apa itu? Di Indonesia itu Gak boleh IPO perusahaan asing Di Indonesia IPO perusahaan asing gak boleh Oh iya Lokal semua sih Lokal semua Orang kabur keluar negeri Gitu loh Jadi kadang-kadang Kalau satu hal itu ada Membuka hal lain gitu loh Iya kan Karena membuka hal lain Tapi maksud saya Yang Yang Nomini Arrangement ini ya Bener-bener Negatif Investasi itu sekarang gak Gak ada gunanya Gitu loh Kenapa? Karena orang yang punya akses Ke pengacara Tinggal di utak-atik aja Tinggal di utak-atik Sedangkan Investor invest Jadi Ini menciptakan suatu Kelima seperti ini Investor asing mau masuk Kalau kecil Kebatasan Karena mungkin dia gak ada Anggaran lawyer Investor gede Ada anggaran Business strategist Ada konsultan Ada lawyer Bisa masuk Gitu loh Jadi ya kan kita jadi Negara terbang pilih Kenapa? Karena Kalau dibuka kerannya Investor asing yang kecil Kan bisa masuk kan? Iya kan? Kalau sekarang kan investor yang gede Aja yang bisa masuk Dan kalian tau Investor yang gede bisa masuk Itu tuh ya Cina-Cina mulu Cina mulu Iya kan? Iya kan? Kita gak boleh Against investasi asing Cuma kita juga harus Bersikap dong Kalau asing melawan hukum Ini ibarat Sekarang ini ada Timbangan Lu mau pro yang mana? Lu mau berat ke mana? Mau berat ke mana? Mau proteksi investor lokal Atau Proteksi investasi asing Tapi Orang yang hidup dari investasi itu Orang yang hidup dari investasi asing itu Tidak Terhambat Kenapa? Karena mereka tidak bisa Dihambat dengan Barang ini stop Kalau barang ini stop kan Orang-orang yang Bergantung hidupnya dengan Barang ini Yang investasi asing itu Ini kan jadi Semuanya delay gitu kan Semuanya bermasalah gitu loh Oke Itu Gue mereka pertanyaan gue dari awal nih ya Ini kan mau IPO Tapi kan kita akan tersandung Regulasi di Indonesia Yang lagi hot gitu Tapi kan IPO-nya di luar negeri nih Gak di Indonesia kan Kenapa bisa kayak gitu bro? Kan IPO di luar negeri Tapi yang tersandung Regulasi di Indonesia Karena Dengan adanya IPO di luar negeri itu Jadi telanjang Kelihatan bagaimana Cara dia melakukan Bisnisnya di negara-negara Yang dia invest Justru karena IPO Jadi ketahuan Kenapa? Karena IPO itu kan Pengakuan saya Iya Betul Dalam suatu IPO Dia kan memasukkan prospektus Prospektus itu kan ada pengakuan saya Dan ini saya anggap benar Inilah Ini loh gue Ini ibarat Orang lagi main Tinder Ini biodata gue Gitu loh Gitu gak? Gue sukanya ini Umur gue segini Sama kayak prospektus Duit gue segini Bisnis gue growthnya segini Cara gue masuk Investasi gue di negara-negara Seperti Malaysia Indonesia Singapura kayak gini Resiko gue ini Gitu loh Kayak Tinder kadang-kadang Kadang suka viral di Twitter Text from Text from siapa? Text from Twitter itu kan Atau text from Bumble Atau text from apa itu Gue gak suka Minum Gue gak suka Rokok Rokok Gue gak suka Kelama-lama kita langsung cekin aja Kan ada kayak gitu Jadi ini Gue resiko gue Berusaha di sini Negara ini Apa? Negative list Kenapa? Karena Di suatu negara Membatasi kepemilikan gue Negative list itu Oke Sebelum lupa Negative list itu Ada di seluruh dunia Ada di seluruh dunia Gak hanya Indonesia doang Oke Jadi Negara itu semua Ada pembatasan Mungkin namanya bukan negative list Tapi pembatasan kepemilikan asing Kenapa ada pembatasan kepemilikan asing? Karena membatasi Asing bisa masuk Kalau asing bisa masuk Diduga ini merugikan orang Indonesia Atau membahayakan kedaulatan Negara tersebut Betul Gitu loh Jadi kayak tadi Sosmed Kenapa Amerika menyerang TikTok? Gue tahu Kenapa ya? Kenapa Cina Mengelarang Twitter? Sama Kenapa dilarang-larang Asing misi ini Kalau asing yang punya full Mereka bisa melakukan sesuatu Gitu loh Berarti ini bisa dibilang Ini baru ketahuan Karena mereka mau IPO kan? Mungkin dulunya Orang sudah ada yang tahu Tapi gue kan nggak tahu Eh gue juga nggak tahu Ya karena apa? Karena kan Kalau nggak jadi Karena apa? Karena kan dulunya nggak ada pengakuan Berarti sekarang Bisa dibilang mereka sendiri Yang mengakui Sekarang saya ajarin Kalau gue jadi lawyer nih Kalau ada perusahaan Misalkan di Amerika gede Di Indonesia dia Mereknya sama Tapi pemiliknya bukan Amerika Kalau gue jadi lawyer mereka Tinggal gue bilang Oh itu dia sewa nama mau gue kok Kita bagi hasil Bener nggak? Boleh kan? Bisa Bisa kan? Bisa Iya nggak? Misalkan ini Rokok Rokok Misalkan contoh nih ya Dia punya cengkehnya Apa nih? Tembakaunya Nggak boleh impor Iya kan? Tapi rupanya Sorry Harus-harus produk lokal Kalau di jualan negeri beda Ya udah gampang itu caranya Mungkin Oh sorry Asih nggak boleh masuk Asih nggak boleh masuk Karena melestarikan Pedagang investor lokal Yaudah Kalau misalkan Lo kok jualannya pakai mereksi ini Yang terkenal di Amerika Produksi cengkehnya Produksi terbakaunya Oh nggak gue sewa aja kok Biar gue gampang dapet Fundingnya Biar gue dapet iklan Atau gue masuknya Kan apa? Kalau lo udah punya merekan mereka itu Kan lo gampang masuk ke industri Ya kan? Orang pasti beli barang lo Oh lo merek lo di Amerika udah terkenal Nah sekarang Dengan adanya suatu IPO Dia mengakuin Bahwa apa? Itu semua Benefitnya di gue Kalau tadinya kan mereka masih bisa berkelip Kalau tiba-tiba dipanggil regulator Mereka tinggal bilang Bahwa Oh itu kita bagi hasil Atau itu sewa nama sama gue Sewa nama boleh dong Iya kan? Kayak kadang-kadang kan orang juga Namanya disewa kan? Ambasador-ambbasador kan dibilang Ya gak ada saham, kalang gak ada saham Ya kenapa? Karena dengan kalau Ini dibilang usahanya punya dia Orang jadi lebih tertarik Orang jadi lebih tertarik Dan orang percaya Ini orang terkenal Ini orang produk-produknya bagus-bagus Jadi kalau gue sama dia Minimal orang percaya Standar kualitas produk gue sama kayak dia Tapi dengan ada keterbukan informasi Pengakuan dari diri sendiri Itu kan menandakan bahwa Ya itu bukan punya gue Tapi gue menikmatin Financial benefitnya Gitu loh Padahal Padahal Yang dihindarin Yang dihindarin Dari pembatasan kepemilikan asing adalah Kenikmatan 100% Atau batas-batas tersebut Atas financial benefit dari industri itu Gitu loh Caranya gimana? Perjanjian Perjanjian memang beda-beda namanya doang Gitu loh Gitu loh Sama kayak Intinya Yang berubah itu caranya Sama kayak ponzi Ponzi will always be ponzi Yang berubah Packagingnya Iya kan Altes Robot trading Apa lagi Cosmetic Marketplace Crypto mining Iya kan Terus apa Apalah Vitamin Paling dulu banyak vitamin kan Lu kalau beli vitamin ini Terus asuransi Atau apa kayak gitu lah Yang berubah adalah The means to do it Barangnya tetap sama Itu loh Barangnya Jadi Mungkin bilang Yang nomini Cara mengakalinya itu yang berbeda-beda Tapi tujuannya sama Berarti bro Kalau gue simpulkan Ini bisa batal dong Apanya? IPO-nya mereka Bukan IPO tidak batal Tapi Ijin mereka di Indonesia Karena kan Indonesia tidak punya hak Untuk membatalkan IPO di luar negeri Iya kan Tetapi sekarang Eh Lu ngaku gini Berarti lu menikmati Lu gue panggil Lu kan gak boleh Gitu loh Berarti sekarang Bolanya ada di pemerintah kita dong Bolanya ada di pemerintah kita Gitu Mengecek Belakuin pengecekan Antara lu bohong disini Atau lu bohong di Keterbukan informasi yang lu lakukan di luar negeri Gitu loh Anjir Itu kayak Si malakamah Iya buat si malakamah buat dia juga Kalau dia mengakuin Keterbukannya bohong Investor gak mau invest Iya Berarti lu dari awal udah bohong Dari awal udah bohong Atau bahkan Itunya bisa dibatalin Efektif IPO-nya Kalau di OJK kan ada Kalau di Indonesia kan ada efektif Apa Surat peraturan efektifnya gitu loh Gitu Kalau lu bilang gak bohong Berarti lu mengakui di Indonesia melanggar hukum Dan ini berlaku di seluruh negara Tinggal mau atau gak Ada negara-negara yang memang Sangat Apa namanya Sangat Bilangnya Sangat friendly terhadap Pelonggar lah ya Pelonggaran Bukan pelonggaran Beda Pelonggaran itu sah Pelonggaran itu Peraturan diubah untuk Kerana dibuka Ini kan kerana sama bos Beda loh Ini tutup mata Beda kan pelonggaran sama tutup mata Kalau pelonggaran Itu kerana dibuka Peraturan diubah Ini peraturan yang gak diubah Sama Tidak ada perubahan perutahan Contoh Yang lagi rame Di berita Jual ginjal Itu kan ada satu negara di ASEAN kan Yang katanya jualan ginjal Itu Rahasia umum di negara itu Tapi kenapa Mungkin mereka membuat Medical tourism Tapi kenapa Mungkin rakyatnya hidup dari situ Mungkin rakyatnya memang rela Mungkin rakyatnya memang rela Memberikan satu ginjalnya Dan itu Suatu kebijakan yang diambil Seperti pemerintah Untuk menciptakan Kestabilan politik Daripada rakyat gue gak makan Kepimpinan gue dipertanyakan Atau diganggu Di demo apa segala macem Yaudah gue tutup mata aja deh Karena itu Mereka melakukan itu Voluntarily dijual ginjalnya Iya Gak dipaksa Gak dipaksa Dan mereka tahu kok Kecuali yang diculik Culik pidana Ya kan Diculik untuk Diculik untuk Diambil ginjalnya Itu pidana Tapi kalau mereka Melakukan sukarela Tangan tangan Jadi di industri manapun Di industri manapun Pemerintah harus tegas Pemerintah harus tegas Apalagi Presiden Yang Bisnisnya Menurut saya Tidak melanggar hukum aja Presiden protes Apa? Impor Iya Ingat ya Udah berapa kali Presiden ngomong dalam Pidatunya Atau pas pidatunya Ngomong di wartawan Saya marah kenapa Pengadaan negara Masih impor Bener gak? Itu udah sering gak diomongin kan? Itu kan sah Tidak ada Tidak ada Muter-muterin hukumnya Tidak pakai perjanjian-perjanjian Untuk Arrangement untuk Untuk impor Itu aja Presiden ngomong protes Apalagi kayak gini ya Apalagi memang ada diakuin Menggunakan penyanyian-penyanyian Sekarang gini aja bos Kalau memang Itu Ya kalau memang yang Yang dibilang di Koran itu salah Atau yang dibilang di berita-berita Asing atau berita Indonesia itu salah Bahwa tidak ada pelanggaran hukum Terus kenapa harus Berjanjian? Langsung aja masuk Kan kita fair kan? Maka kita kasih aja Kenapa dibuat Suatu undang-undang? Kenapa dibuat Dilarang perjudian? Agar orang Indonesia Tidak rusak karena judi Kenapa Dulu Dibuat Pelarangan benih lobster Impor ya? Eh sorry Export Agar orang Indonesia Menikmati budidaya lobster Dan juga pas udah gede Udah bukan benih Lobster dijual harga lebih mahal Ada added value Ada apa? Yang apa? Nickel ya? Yang lagi rame Yang nickel ya? Yang apa? Yang ampe Indonesia digugat di WTO kan? Nickel Agar orang Indonesia Nggak cuma gali nickel Dijual Sedangkan kalau dia ada Smelter Dibuat dulu Nickelnya Jadi value addednya ada Lu orang Indonesia bisa dapet 6 kali 10 kali lebih lipat Dari harga nickel itu tersebut Misalkan Gue nggak tau ya Hitungannya gimana Tapi ada added value Jadi dalam membuat peraturan itu Pemerintah itu ada motivasinya Kita harus asumsi untuk memproteksi Industri Indonesia dan orang Indonesia dong Dan juga national security Kayak social media gitu loh Nggak bisa Dulu Ingin nggak telegram? Waktu sempat di blog kan? Sekitar 5-10 tahun lalu Sempat ada telegram Itulah yang bermasalah Agar mereka datang ke Indonesia Lu jelasin ke gue nih Iya kan? Apa bedanya? Gitu loh Karena apa? Pasti ada motivasinya Untuk Indonesia Baik dari segi bisnis Atau dari segi national security Atau dari kestabilan Di suatu saat Siapa tau ada apa-apa gitu loh Jadi itu Jadi sering kan Indonesia yang ChatGPT kemarin dipanggil ya? Apa OpenIA ya? Yang CEO-nya datang ke Indonesia Dikasih visa Iya, tapi ChatGPT sebenarnya Nggak terlalu ini sih Kalau nggak salah ya Gue juga agak lupa Nggak terlalu sampai yang Gimana-gimana Kalau buat ChatGPT Kalau nggak salah waktu itu Ada juga industri apa Yang dipanggil ke Indonesia gitu kan Biar dia datang gitu loh Kayak mirip-mirip gitu loh Jadi Kenapa Kebalik lagi Kenapa dibuat Di pembatasan Asing itu karena Agar dihindarin Hal-hal yang tidak diinginkan Kalau ujung-ujungnya Bisa diubah Karena ada yang terjadi perjanjian Ya buka aja itu negatif listnya Buka aja batasan asingnya Jadi asing masuk Yaudah masuk-masuk aja Masuk-masuk aja Dan fakta juga tos Karena masuk-masuk aja kok Bener Masalahnya ketawannya belakangan Kan nggak ada pengakuannya gitu loh Gitu Atau mungkin nggak ada pengakuan Atau mungkin orang nggak tahu Tapi gini Gue nggak bayangin Kalau misalnya ini ternyata Jadi rame nih Terus pemerintah akhirnya Mulai panggil-panggilin juga Company-company Atau bisnis lain Itu pemerintah harus membuat Suatu keputusan Kebijakan Gitu loh Yaitu apakah Pembiaran Atau ada perubahan structure Atau Bisnisnya tetap jalan Cuma dirubah structure-nya gitu Kayak Apa gitu ya Freeport kan Oh iya Freeport Setelah beberapa tahun Akhirnya dibeli Sesuatu kan Itu kan harus ada tindakan gitu loh Jadi Dan itu juga Apakah Apakah ada Barang-barang lain yang Sewanya habis Belum ditindak Pasti ada Itu perspektif lagi Jadi Sekarang tergantung dari Memang Kalau memang Ujung-ujungnya Membuat Mengirim Pemerintah bertindak Dan Mengirimkan Sinyal negatif Kepada investor asing Ya itu Konsekuensi kalian Kenapa kalian bikin Undang-undang kayak gitu Ya gak Maksud saya Setelah lu mengatur Jangan cuma mengatur doang Ada penegakan Ada pengawasan Ada pengawasan Jangan suatu peraturan itu Dibuat Hanya untuk sebagai KPI Gua sebagai Yang mengawasi investasi Gua udah membuat Peraturan membatasi Kepemilihan asing Kayak waktu itu Yang pernah lu Mention juga kan Tindak yang penting Berapa banyak yang ditindak Tapi masalahnya Konteksnya apa kan Nah Ini kembali juga Ke yang pernah gue bahas dulu Kadang-kadang Gak semua yang ditindak Itu salah Kayak waktu gue Pegang perusahaan asing Dia gak salah apa-apa Kok diperiksaan oleh KPPU Gitu loh Dihukum Menurut saya gak salah Gitu loh Jadi hal-hal kayak gitu Jadi gue fair nih Karena memang Berdasarkan pengalaman gue Gue melihat ada Perusahaan asing yang Tidak salah Tapi tidak menurut saya Tidak salah Ya kan Tapi itu digembar-gemborkan Digembar-gemborkan sebagai apa Digembar-gemborkan sebagai Eh gue ada tindak nih Perusahaan asing yang Semena-mena di Indonesia Nah sekarang Ada perusahaan asing lainnya Juga tinggal dipilih Mau ditindak Baru dilihat Atau dibiarkan aja Ini fair gitu loh Balance Jadi Kembali lagi Ini Bukan karena Ada IPO Ini tuh kayak buang waktu Kayak gunung Kadang meledak Kadang enggak Contoh peraturan TikTok Udah berapa lama TikTok jalan? Dua tahun Iya kan? Baru ini sekarang Sekarang Sebenarnya kalau pemerintah bersikap Dari awal juga bisa bersikap Nggak usah nunggu orang teriakan Nggak usah bawa-bawa Walaupun Harus diakuin Apakah TikTok salah atau tidak Itu masih point of view Atau sebenarnya Ada hal-hal di dunia ini yang Negara nggak boleh FOMO Nggak boleh missing out Iya kan? Yang secara hukum salah Seharusnya Secara hukumnya Hukumnya diubah Bukan orangnya ditindak Gitu loh Adapt dengan ini ya Adapt dengan Kemajuan Kemajuan Kehidupan sehari-hari Jadi Pemerintah memilih Kalau emang Nggak bisa dibendung lagi Ubah aja peraturan Sekarang ya kan? Sebenarnya kan juga banyak terjadi lah Kayak Waktu taksi online Iya kan? Contoh Ojek online Crypto Nih Di Amerika Yang gugatan SEC Ke Apa? Binance ya? Binance sama Coinbase Yang Yang gue jomparnya ada ngomong di CNBC tuh Itu malah Yang digugat Seneng loh Coinbase sama Binance ya Karena apa? Mereka bilang Dengan adanya perkara ini Pengadilan Amerika bisa memutuskan Apakah crypto-crypto itu adalah Produk sekuritas atau tidak Jadi Maksudnya mereka There is an end to the debate Ini mirip-mirip Iya Pemerintah bilang ini legal Pelaku usahanya bilang ini Bukan ilegal Pemerintah Amerikanya bilang SEC bilang Ini harusnya masuk sebagai definisi Securities Jadi karena securities Dia kena undang-undang securitas Amerika Exchange-nya bilang ini bukan Akhirnya apa? Biar pengadilan memutuskan ntar Jadi bedanya disitu Nah Indonesia ini gak jelas Memang gue ngerti Karena apa? Begitu hidup orang Sudah pergantungan dengan Industri ini Yang diduga melanggar hukum Gue gak yakin Pemerintah akan menindak Karena kenapa? Itu kebijakanan tidak populer Tidak populer dan juga bikin Banyak orang kehilangan Mata pencarian Bikin orang-orang kehilangan Mata pencarian Gitu Gitu Tapi masalahnya Antara Kalau lu mau pro yang sana Di satu sisi Ada orang yang didugikan Pelaku-pelaku usaha yang Sejenis Kompetitornya Dan belum lagi Adanya Possible Possible Instabilitas Disusupin lewat Asing Lewat ini Karena mereka yang ngontrol Kan mereka secara 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 Dilapakan Sebenarnya mereka yang ngontrol Waktu secara dokumen Mereka Bukan pengontrol Gitu loh Kayak gitu Ya ini Kayak waktu itu juga sempet rame kan RU itu kan Media itu ya Oh itu ya Yang si Deddy juga sempet Ya itu kan Ya karena Biarpun Google Atau Facebook Dan kawan-kawan Itu seakan-kawan Tidak terlihat Seperti yang ini Tapi kan algoritmanya Kan mereka yang pegang Benar-benar Dan sudah banyak kan Dokumentari Yang bilang Kalau lagi Tahun pemilu ini Kampanye Apa Algoritma yang bermain Ya Yang belakangan Rupanya ketahuan bohong kan Belakangan apa ya Misalkan kayak di Facebook tuh Gue liat di Dokumentarinya siapa Dibikin Ini 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 Digoreng-goreng Terus akhirnya menjatuhkan Pemerintahan siapa itu loh Belakangan gak bener juga Kalau denger orang dari sana Gak usah jauh Sarang di Instagram Sering gak ngeliat Kalau gue sering nih Di Amerika kayaknya parah banget Terus waktu demo Paris Teman gue ke Paris gak ada apa-apa Kalau lagi di video di Instagram Ada orang lagi makan malam Belakangnya evil Ada dibakar-bakarin Nah itu bro Gue kemarin baru liat di Twitter Jadi Dia wartawan negara mana Gitu gue lupa ya Jadi dia tuh Lagi di Israel Berlindung di bawah Di belakang ada orang sepeda Jadi infiltrasi lewat social media Makanya Ada beberapa negara yang tegas Social media negara ini gak boleh masuk Gitu loh Ya dibalik lagi Tapi kan lu gak bakal bisa memenangkan semuanya Kalau kayak begini kan Betul Lu harus pilih ini kan Betul Lu mau condong kemana Betul At least Pemerintah harus Konsekuen Kalau lu sudah mengatur You follow up dengan pengawasan Apakah pelaku-pelaku usaha di industri itu Sudah menjalankan peraturan yang lu buat Kalau enggak Ujung-ujungnya gimmick ceremonial Udah menggolakan undang-undang Yaudah golah aja undang-undangnya Beres Itu kan kayak Punya perusahaan Pasang visi misi Taruh di depan tuh Di lobby Tapi udah Pak jangan doang Pak jangan doang Mati buat kerja Kalau apa Dia kayak misalkan adik gue nih Di Singapura kerja Ada email If you need help If you Apa Have problem We have a We have a Psychiatrist Atau kita bisa bayarin Ujung-ujungnya Kerja mati buat perusahaan Gitu Kayaknya Kadang-kadang cuman Cuman ini narasi Narasi doang Masalahnya Disitu beda bos Nah gue harus bedain nih Perusahaan itu Lo terikat peraturan perusahaan Kalau lo Voluntary Masuk ke perusahaan itu Kalau lo gak mau terikat Peraturan perusahaan itu Lo boleh keluar Negara kan Undang-undangnya Bersibat memaksa Satu-satunya cara Untuk tidak Menjalankan peraturan Undang-undang negara tersebut Lo jangan tinggal sini Tiga nih Satu Lo tinggal tinggal sini Kedua You denounce your Nationality Lo cabut Apa Lo cabut Ke warga negara Karena kan ada Undang-undang yang melekat Walaupun orangnya di luar negeri Ya kan Ketiga Lo Jangan berbisnis ini Kalau lo mau berbisnis ini Di Indonesia Lo konsekuen Lo ikuti peraturannya Berlaku juga Di pemerintah Kalau lo mengatur sesuatu Lo konsekuen Lo jalanin peraturannya Apakah Ntar belakangan Dikesampingkan Itu urusan lain Iya gak Apakah ntar Memutuskan Untuk dikesampingkan Buktinya Waktu go to IPO OJK Bikin peraturan baru kan Iya kan Waktunya kan mau Mengikuti perkembangan zaman Bener gak Presiden Ada orang salah aja Masih bisa dikeluarkan penjara kan Grasi Dimaafkan Tapi lo ngaku Gitu loh Jadi Minimal gini Kalau lo udah buat peraturan Lo konsekuen Lo jalanin Masalah belakangan Diskresional Dikesampingan atau enggak Itu ntar Gitu loh Kalau di pembiaran terus menerus Ini menjadi presiden buruk Orang lain akan melakukan Penanganan sama Kenapa dia boleh gue enggak Bener Ya kayak ibarat itulah Kayak motor lawan arah lah Yang lain pada lawan arah Motor lawan arah Yang dihajar malah youtubernya Iya Si Batak tuh Gue liat lucu juga Ya mungkin sebenarnya Tujuan dia bener Cuma caranya salah Tapi kan Di mata hukum We are not here to talk about morality and cara Untuk itu sah atau entah Tidak Gitu loh Memang ada dua debat Gitu loh Gitu Jadi ya Semoga Ini Cawapres 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 Yang mau bahas hukum Singgung tuh masalah ini Gitu loh Pembiaran Gitu loh Memang Investor asing Di Indonesia kadang diperlakukan tidak fair Setuju Setuju Sangat setuju Karena gue lawyernya Itu gue ngejalanin sendiri Tapi Ada juga Pelaku usaha asing Yang Tidak mengikuti Patuan Indonesia Dengan cara-cara Gitu loh Karena ada orang Indonesia yang beropini boleh Tapi kementerian belum beropini Belum bersikap Jangan sampai jadi bom waktu Ya Kalau bom waktu akhirnya Masuk media Tiba-tiba dipanggil Nggak lama Sekarang gue kasih contoh Bagaimana bisa Suatu Perusahaan asing Membuka usaha di Indonesia Tapi tidak punya saham di perusahaan tersebut Logis nggak? Logis nggak? Nggak Nggak logis kan? Waktu Rame Era Christmas 98 Pengusaha-pengusaha Indonesia Yang punya bank Itu kan ditindak oleh pemerintah Gue bail out bang lo Karena apa? Kalau nggak di bail out Nasabah lo mati semuanya Duitnya kan habis semua Tapi setelah di bail out Pemegang sahamnya harus tanggung jawab Pemegang sahamnya Harus menyerahkan asetnya Gitu loh Ke Ke Badan Penyata Perbankan Nasional BPPN Gitu Itulah kenapa Pelaku usaha Yang pertama dikejar Oleh pemerintah Pasti pemegang sahamnya Bos Ya kalau Pemegang sahamnya aja Bohong-bohongan Pemegang sahamnya aja Bohong-bohongan Apa yang mau dikejar Terus kalau ditanya Wah pak saya cuma boneka Saya nggak tahu apa-apa Duitnya nggak di saya Lihat aja rekening bank saya Duitnya ada di perusahaan Duitnya ada kemana Jadi ini ada Ada national security juga Contoh Kalau ini suatu PT Yang membuat chemical Ya kan Rupanya chemicalnya Belakangan 10 tahun lagi diketahuin Menciptakan kanker baru Atau menciptakan virus baru kayak covid Dipanggil dong Direksinya, ya direksinya kan karyawan Oke lah Dapat stock option Tapi kan berapa? 1% Pemegang sahamnya dipanggil Udah kabur Atau mungkin pemegang sahamnya memang tidak pernah di Indonesia Ya itu gitu loh Kalau di Amerika ini mirip kayak kejadian yang Teranos kan Teranos kan? Gue gak tau Teranos gimana gitu Oh gini nih Yang Apa tuh yang jadi film Oxykoton Oxykotin Ya penkiller itu loh Ya pada Netflixnya juga Penkiller Itu kan pemegang saham yang digugat Teflon ya Yang ada filmnya Black Waters Yang masak gitu Lepas itu menciptakan Kanker sampai sekarang gak berhenti-berhenti Gitu loh Jadi Kita kasih jauh-jauh Kita pakai pengalaman hidup Dari Indonesia yang pernah ada Christmas 98 Sewaktu negara Mengintervensi Membail out Yang dikejar Pemegang sahamnya Oke bang lu gua bail out Lu harus kasih gua jaminan As-as itu Makanya waktu era 98 Banyak orang kaya baru Kenapa? Dia beli Perusahaan-perusahaan Yang sudah diserahkan ke negara Dalam harga yang rendah Dalam harga yang rendah Gitu loh Bener kan 98 kan banyak orang kaya baru Nonggolnya baru 2000-2001 kan Nonggolnya baru 2021 Karena apa? Karena Begitu pemegang saham itu Menyerahkan asetnya Demi menyelamatkan banknya itu Dijual lagi Jadi pemegang sahamnya dikejar Kalau pemegang sahamnya aja pura-pura Gimana? Bener gak? Iya bener Eksensi Begitu ntar udah Gini Makanya Mungkin Itu juga jadi alasan Kenapa dibatasin Adanya Pembatasan asing Mau 25 Mau 49 Mau berapa pun Mau 30 Pokoknya kalau ada apa-apa Orang Indonesia yang gue kejar Iya Betul Orang Indonesia yang gue kejar Karena apa? Dia majoritas Berarti kan selama ini dianggap Orang Indonesianya yang Mengatur direksi Yang menunjuk direksi Dan orang Indonesianya yang selama ini Sudah Menikmati Dividend yang banyak Kan kalau Majority kan dia lebih banyak Dari asingnya dong Berarti kan harusnya Lu ganti rugi dong Gitu loh Pemerintah bilang gitu loh Oke perkara lu Nggak gue jalanin Tapi lu ganti rugi nih Komah korbannya Gitu Jadi Pemegang sahamnya itu Yang Gampang dipanggil Setiap saat ke Udah banyak kok Contohnya Kalau ada apa-apa kan selalu Bosnya itu Ujung-ujungnya kan Karyawan gaji Tinggal pindah Iya Bener Makanya Di undang-undang Data pribadi Yang juga bisa disanksi besar Adalah Penikmat manfaat terbanyak Pemegang saham Ada itu pasalnya Makanya di perkara pajak Suatu perusahaan yang Ngepelang pajak Atau ngutang pajak Nggak dibayar-bayar Yang ditindak Adalah Pemegang saham terbesar Manfaat Antara diri tahan Atau barangnya Dia yang disita PT-nya yang ngutang Tapi pemegang saham Yang asetnya disita Jadi Itu semua ada filosofinya Kenapa dibatasin Kenapa? Karena pemegang saham itu Pembawa modal Mau itu duitnya pinjaman Mau apa-apa kan Tapi dia PT-nya pinjam Pasti dia nggak kasih jaminan Gitu loh Itu Iya Berarti gini ya Gue coba sama Res Ini kita ngomong juga Udah panjang Kita kalau ini bahas Sampai malam Tapi baru terakhir Kepikiran tentang Memegang saham itu Tapi gini Berarti Sekarang Boleh dibilang Kasus yang Perusahaan mau IPO ini Sebenarnya sekarang Boleh ada di pemerintah Dan pemerintah dari titik ini Apakah mereka ingin Mengubah kebijakan Atau mereka ingin Adap dengan situasi seperti ini Ini bukan hanya yang IPO Untuk perusahaan-perusahaan Indonesia Yang private pun Itu juga pemerintah Kan ada gini loh Kan semua ini kan dibawahi oleh Kementerian Industrinya Apakah mau Ada di Apakah mau dibuat Badan Satui Saya bukan Badan Kan udah ada Pengawasnya Iya Tapi mungkin ini bisa jadi ini kan Bisa jadi ini Jadi iya Jadi tipping point juga Buat yang lain-lain Jadinya dong ini Betul Kita lihat aja Oke waktu dulu kan Robot trading kan Tipping pointnya kan Perkara Don Salman Sama Sama siapa Indrake Indrake Baru yang lain-lainnya Mulai Orang mulai aware Gitu Ya mudah-mudahan Kita coba Lihat aja Iya makanya Jadi kita lihat sekarang Apakah pemerintah Akan Walk the talk Apakah pemerintah akan Menjalankan undang-undang Yang sudah dibuat Iya Kalau enggak Kalau pembiaran Terus-menerus Tidak ada Proteksi Investor lokal Dan Tidak ada Pengawasan terhadap Efek-efek yang Dari awal Ditakuti terjadi Kalau Asing ini Tiba-tiba Tiba-tiba kabur Atau gimana Ada jadi Apa yang direncanakan Awal Apa yang ditakuti Awal Kejadian juga Karena Kalau udah urusan Duit kayak gue Pasti ujung-ujungnya Ya gitu Ya memang Kadang-kadang Kalau sudah aku ada Kompromi kan Apakah Opportunity Apa Apakah Costnya itu Tergede Beda Enggak tahu Tapi kalau Gue yang Sebagai menutup juga Tapi kalau yang gue Lihat bro ya Biasanya ini Kalau di Indonesia Kalau udah ada Desakan dari Orang banyak Di sosial media Udah rame Itu baru tuh Mulai gerak bro Tapi kan itu Nggak bisa jadiin Presiden Iya bro Tapi masalahnya kan Kayak gitu Kalau kata dulu bilang Nongol bentar Lupa Tapi kalau gak ada Yang ngepush Iya Ya mau gimana Itu kan Masalahnya sekarang Masalahnya sekarang Masa sih harus nunggu Media asing dulu Yang mulai Dalam segala hal Kemarin aja Kemarin aja Gue udah liat Itu Perbudakan Buruh di kapal Itu tuh Lagi rame juga tuh Itu kemarin New York Times apa Wall Street Apa gitu gue lupa Media asing Bagus Dipakai panjang Itu Masa Tunggu apa Ada artikel Yang rame Gitu kan Ya kayaknya dulu bilang Ini bengar gimmick bro Iya Oke lah bro Thank you bro Buat ngobrol Ini gue jadi Banyak dapet informasi Tentang Ini nih Tentang Hukum bisnis Dari Frank lagi Gokyo sih Itu semua data publik Iya sebenernya Tergantung lu mau bersuara atau enggak Iya Lu mau biarin atau enggak Gue gak Gue kalau Menyikapi sesuatu Gak pernah Keluar dari Bukan data publik Gitu loh Kalau enggak kita jadi kayak Ngomong Gak ada ini Gak ada data Sourcenya mana Trust me bro Gak bisa gitu juga Iya bener Oke bro Gue close ya Untuk Merchroom Thank you Thank you bro Kita jumpa lagi di Episode Merchroom Episode berikutnya Bye